Konon di dasar Laut Selatan atau sering disebut sebagai Segara Kidul Berdirilah sebuah keraton siluman, keraton tersebut dipimpin oleh sinuwun kanjeng Ratu Kidul Ratu Kidul dikisahkan sebagai putri yang sangat cantik jelita Suatu hari, kanjeng Ratu Kidul sedang duduk di singgah sananya Di hadapannya duduk seorang Mahapati Sapu Jagat dan Senopati Sapu Regal Mereka sedang membicarakan keamanan dan ketentraman wilayah keraton Kidul Tiba-tiba datanglah seorang Raja dari dasar Laut Jawa menghadap Sang Ratu Paduka yang mulia Ratu Kidul nan arif dan bijaksana Hamba Prabu Dewa Mungkar, Raja dari dasar Laut Jawa Hamba menghadap Ratu dengan maksud untuk melamar Putri Paduka Yaitu Nyiblorong Mendengar pernyataan Prabu Dewa Mungkar tersebut Ratu Kidul memanggil Putrinya, Nyiblorong Blorong, Putriku Ini ada tamu Raja dari Laut Jawa yang datang untuk melamarmu Kakang Dewa Mungkar Mohon maaf kepada Kakang Prabu Dewa Mungkar Saya tidak dapat menerima lamaran Kakang Karena saya sudah memiliki seorang kekasih Putra Adipati Limbangan yang bernama Teja Arum Jawab Nyiblorong sambil menunduk Nyiblorong yang saya cintai Yang namanya suka bukan berarti Nyai sudah menjadi istri laki-laki itu Nyiblorong masih dalam keadaan yang bebas Masih ada kesempatan bagi saya memiliki adinda Tangkas Sang Prabu Dewa Mungkar Mohon maaf Kakang Bagi saya cinta ini telah terpatri dalam untuk Kakang Teja Arum Saya tidak dapat menerima cinta Kakang Prabu Maaf Kakang, balas Nyai Blorong Prabu Dewa Mungkar sangat kecewa dengan kenyataan itu Lamarannya ditolak oleh pujaan hatinya Karena ada laki-laki lain dicintai oleh pujaannya tersebut Dengan geram ia berniat mencari laki-laki yang bernama Teja Arum itu Ia hendak membunuh Teja Arum Agar tidak ada lagi penghalang cintanya kepada Nyai Blorong Akhirnya, Prabu Dewa Mungkar pergi menuju dasar laut Sunda untuk membunuh Teja Arum Singkat cerita, Prabu Dewa Mungkar berhasil membunuh Teja Arum Ia pun kembali ke dasar laut selatan Untuk menemui Nyai Blorong pujaan hatinya Nyai Blorong pujaan hatiku Sekarang terimalah lamaranku karena kekasihmu telah ku habisi Sambil tertawa Kata Prabu Dewa Mungkar Aku tidak percaya, Kakang Prabu Mana mayat Kakang Teja Arum? Jawab Nyai Blorong dingin menutupi keterkejutannya Baiklah kalau itu yang Dinda inginkan Segera akan ku bawa mayat Teja Arum ke hadapanmu Agar kau percaya dan mau menikah denganku Jawab Prabu Dewa Mungkar sambil berlalu Sementara itu Di laut Selat Sunda Kematian Teja Arum meninggalkan duka yang amat mendalam Bagi keluarganya dan abdinya yang bernama Kicetruk Truna Pangeran Teja Arum Mengapa kau pergi secepat ini? Ishak Kicetruk Truna Tiba-tiba datang sesosok iblis mendatangi mereka Kicetruk Truna terkejut dengan kedatangan iblis Yang tidak dikenal itu Kau Kau sih siapa? Beraninya masuk kesini tanpa izin dahulu Siapa kau sebenarnya? Gagap Kicetruk tergagu Hahaha Kau tanya siapa aku? Buka telingamu lebar-lebar supaya dapat mendengar dengan baik Aku Buntu Seta Aku adalah demit dari Karangbolong Aku akan bantu kau menghidupkan kembali daramu Pangeran Teja Arum Sambil tertawa Jawab sang iblis bernama Buntu Seta itu Singkat cerita Mayat Teja Arum dibawa oleh Buntu Seta Setelah itu Prabu Dewa Mungkar datang Terkejutlah ia karena mayat Teja Arum sudah tidak ada di tempat ketika ia membunuhnya Ternyata Buntu Seta adalah ratu pantai selatan yang menyamar Ia yang menghidupkan Teja Arum Sehingga membuat nyiblorong bersuka cita Pada sisi lain Prabu Dewa Mungkar belajar ajian lebur saketi Yang dapat membuat apapun menjadi hancur berkeping-keping Setelah cukup menguasai Ia menuju ke dasar laut selatan Untuk membunuh Teja Arum kembali Terjadilah pertarungan sengit antara keduanya Prabu Dewa Mungkar menggunakan ajian lebur saketi Sedangkan Teja Arum menggunakan ajian gelap ngampar Prabu Dewa Mungkar dapat dirobohkan oleh Teja Arum Tubuhnya hangus terbakar tidak bersisa sedikitpun Teja Arum pun sempat terkena ajian Prabu Dewa Mungkar Yang membuat wajahnya menjadi ruksak dan menjijikan Hal inilah yang membuat nyiblorong menjadi jijik dengan wajah Teja Arum Kakang Teja Arum Jika engkau ingin wajah tampanmu kembali lagi Kakang harus bertapak selama 100 tahun di dasar selat Bali Kata nyiblorong menasehati kekasihnya itu Hal itu dimaknai oleh Teja Arum sebagai penolakan cinta nyiblorong Teja Arum sangat kecewa Ia melangkah pergi meninggalkan nyiblorong Sepeninggalan Teja Arum Kejadian aneh terjadi Tubuh nyiblorong berubah bersisik seperti ular Itulah kutukan Teja Arum yang merasa dihianati oleh nyiblorong